Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Seputar Meluluhkan hati seseorang Jadi ada Caranya Untuk meluluhkan Hati seseorang yang kamu sukai Atau Pasanganmu sendiri Berikut 5 Cara Meluluhkan hati Seseorang Yang pertama Kenali dulu Pribadinya Bagaimana mungkin Kamu bisa meluluhkan hatinya Kalau kamu gak kenal Pribadinya Jangan sampai kamu salah langkah Yang tadinya kamu Coba mendapatkan hatinya Terakhir dia jadi Ilfil sama kamu Untuk itu penting sekali Untuk mengenali Pribadinya Nah dari mana kita bisa Kenali dia Perhatikan Social medianya Apa yang dia post Apa yang dia share Karena seringkali Social media Menjadi sebuah Pelampiasan Emosional kita Kemarahan kita Dan biasanya Ditaruh Di sosial media Nah siapa tahu Dia tuangkan semua Di sosial medianya Jadi sedikit banyak Kamu tahu Oh orangnya kayak gini Pribadinya kayak gini Atau Tanya Ke teman-teman dekat dia Gimana ini orangnya Gimana pribadinya Kalau mau lebih jauh lagi Tanya kepada Saudara-saudaranya Maka itu akan Sangat membantumu Untuk bersikap Yang tepat Jangan sampai Salah langkah Ya Jadi Kenali dulu Pribadinya Itu sangat-sangat penting Supaya kamu bisa Meluluhkan Hatinya Itu yang pertama Yang kedua Tentunya dengan Memberikan perhatian Saya selalu bilang Gak muluk-muluk Lewat chat pun Itu sangat ampuh Untuk meluluhkan Hati seseorang Dan chat pun Gak usah yang terlalu Yang gimana-gimana Yang sederhana saja Selamat pagi Selamat istirahat Tetap semangat Tiga Tiga kalimat ini pun Kalau kamu ulang-ulang Ini akan sangat Menyentuh hatinya Dan Apabila kamu terbiasa Memberi perhatian ini Maka one day Kalau kamu lupa Menyapa dia Dia akan kecarian Dia akan berpikir Tumben Gak dia nge-chat Selamat pagi Selamat malam Selamat istirahat Nah waktu dia Udah kepikiran begitu Sebenarnya Secara emosional Udah terjadi Kedekatan tuh Karena apa? Karena kamu Memberi perhatianmu itu Berhasil Kena di hatinya Untuk itu Konsisten Memberi perhatian itu Sangat penting Jadi yang pertama Kenali pribadinya Yang kedua Konsisten Memberi perhatian Yang ketiga Jadilah pendengar yang baik Jadi kalau kamu Udah kenali pribadinya Terus udah Ada kedekatan emosional Di antara kalian Terus kemudian dia Curhat Cerita Sama kamu Maka Jadilah pendengar yang baik Jangan memotong Pembicaraan Jangan buru-buru Menasehati Ya Karena kadang-kadang Orang hanya butuh Didengarkan Tidak terlalu penting Nasihat Kadang-kadang seperti itu Untuk itu Dengarkan dia Jangan potong Pembicaraannya Itu akan sangat Menyentuh Dan itu Mampu Meluluhkan Hatinya Kepadamu Apalagi kalau kamu Konsisten Mau Mau malam Mau siang Mau pagi Kamu mau dengerin dia Itu akan sangat Menyentuh hatinya Dan Itu juga akan Membangun hubungan Emosional One day Ketika dia ada masalah Pengen cerita Pengen curhat Dia gak cari yang lain Dia cari kamu Karena dia tahu Kamu itu pendengar yang baik Ya Jadilah Pendengar yang baik Itu yang ketiga Yang keempat Cara meluluhkan Hati seseorang adalah Cobalah Meminta Sarannya Ataupun Pendapatnya Orang Orang Rata-rata Seneng Kalau diminta Pendapatnya Ataupun Sarannya Artinya Kita Yang diminta Sarannya Kita yang Minta pendapatnya Artinya kita itu Punya peran penting Artinya Kita dapat Diandalkan Artinya kita Jadi jawaban Itu kan sangat Menyentuh hati Untuk itu Teman-teman Mintalah Sarannya Atau pendapatnya Dan itu Akan sangat Menyentuh Hatinya Itu yang keempat Dan yang terakhir Cara meluluhkan Hati seseorang Adalah Cobalah Untuk Memberikan Pujian Dan Dukungan Pada dasarnya Semua orang Mau cowok Mau cewek Mau pintar Ataupun enggak Mau kaya Ataupun miskin Semua orang Pada dasarnya Butuh dukungan Dan semua orang Senang Didukung Enggak ada orang yang Benci sama dukungan orang Enggak ada Dia senang Didukung Untuk itu Untuk meluluhkan hatinya Perbanyaklah Pujianmu Perbanyaklah Dukunganmu Tapi ingat Pujilah Dengan tulus Pujilah Dengan dukungan Yang Tulus Jangan ada udang Di balik batu Nanti dia jadi ilfil Setulus-tulusnya lah Memberikan pujian Dan dukungan Saya percaya Lima cara ini Akan membantumu Meluluhkan Hatinya Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati